Halo semuanya, balik lagi di channel gue Vincent Tisraditya Oke, sesuai judul, kali ini gue lagi mau iseng-iseng riding sore di hari Minggu Bareng sama temen gue, si Danny Motovlog Depan nih, Danny Motovlog Dia yang punya motor Honda Sonic yang lagi gue pakai sekarang Jadi yang mau gue review kali ini adalah si Danny baru aja mengganti stang di motornya Nih, stang ini nih, stang Yamaha RZR Nah, jadi stang Yamaha RZR ini si Danny beli itu di online shop, di marketplace Nanti linknya gue taruh di deskripsi Harga stangnya itu Rp. 300.000 Saat kalian beli stang Yamaha RZR di link yang gue kasih di bawah Itu dikasih adapternya guys, kependekan Jadi agak lebih nunduk banget Beginilah jadi pegel Jadi dia ngasih atau menggunakan Racer stang lagi agar lebih tinggi Dengan menggunakan stang RZR ini Lalu menggunakan adapter stang plus racer stang lagi Bisa dibilang si posisi ridingnya jadi agak lebih santui gitu Jadi lebih santui Ini menurut gue pribadi Gila gue udah lama gak pakai motor koplin jadi kagok Lalu apakah stang RZR ini PNP atau tidak di Honda Sonic Kalau kata temen gue, ini ada banyak sekali ubahan yang dilakukan Pertama, yaitu kalau kalian tidak memakai racer tambahan lagi yang warna merah ini Ini sampel aja ini warna merah ya contohnya Tidak perlu ganti kabel atau tidak perlu potong ujung stang kiri kanan Lalu karena si Dani disini menggunakan racer stang lagi Jadi solusinya tuh ada dua Antara dia ganti kabel Ya kabel gas lah, kabel rem, kabel kopling Itu harus diganti semuanya Atau Dia potong ujung stang Kenapa? Kalau misalkan ujung stang masing-masing stang ini ujungnya kiri kanan Gak dipotong Jadinya si kabel mentok Kayak ketari-tari gitu guys Jadi si Dani memotong masing-masing ujung stang Baik di kiri apa pun di kanan tuh 2 cm Sehingga bisa agak lebih ke dalam Sehingga si kabelnya tidak sliveran atau tidak mentok lah Atau tidak ketarik Itu kesulitan yang pertama Yang kedua Switchnya Jadi di stang RZR yang dibeli sama Dani ini Dia gak ada dudukan buat masuk ke switchnya Bauannya Sony guys Nah ngakalnya dengan cara Jadi di dalam switch ini Itu ada kayak semacam pengait gitu guys Nah pengaitnya tuh dipotong Sehingga bisa masuk rapat Jadi bagus kok malah jadi gak goyang-goyang Kurang lebih itu sih guys kesulitannya guys Jadi bisa dibilang ini tidak PNP Dan cukup banyak ada ubahan yang dilakukan Wih kucing 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 Hampir si Dani ngelindes kucing Kalau reading position Gue lebih nyaman Pake stang RZR di Honda Sonic ini Kenapa? Karena dia lebih santai gitu guys Kayak berasa bawa motor bebek gitu tuh gak Nyantai aja Cuman memang pendek sih ini sih Jadi apa namanya Ya masih agak nunduk buat gue pribadi Kalau stang bawaannya Honda Sonic kan Jepit gitu kan bawaannya kan Jadi kita mau gak mau agak nunduk Kalau ini ya nunduknya sedikit Jadi menurut gue lebih nyaman Reading pake stang beginian Lebih santai aja Cuman minusnya ya pasti Untuk nyalip-nyalip agak lebih sulit Karena kan ya Posisi stangnya lebar kan Maksudnya panjang gitu Kalau stang bawaan Honda Sonic kan Agak neku ke dalam Itu doang sih Lalu untuk biaya Untuk biaya Harga stangnya sendiri itu 300 ribu Belum sama ongkir Ongkir tuh ambillah 20 ribu ya Racer stangnya itu Dia beli di harga 70 ribu Habis itu jasa pasang 100 Jadi kurang lebih 490 Atau ya buletin lah 500 ribu lah 10 ribunya Bisa buat beli minuman Teh pucuk kek Atau ST kek Atau pokari Atau yang lain lah Bebas Alasan owner yang mengganti stang itu Supaya dia bisa pasang ini guys Ini kator jam dan Wih Ada indikator aki coy Mantap 14,3 14,2 Wah ini sama kayak yang dipakai di Sylvie nih Sama kayak yang dipakai di PC gue Berarti aki lo masih sehat dan Aki lo masih sehat Masih mantap Walaupun sebenarnya bisa sih Pakai stang model lain pun bisa Cuman Gak tau owner nya kenapa Mau milih stang ini Katanya lebih Biar keren gitu Untuk indikator jam dan aki ini Si Dani beli Katanya harganya 50 ribuan Nanti link pembeliannya Gue cantumin di deskripsi box di bawah Oke Oke teman teman Sekian video gue kali ini Video singkat Tidak bermanfaat Tidak jelas Tentang first impression Penggantian atau penggunaan Hostang Yamaha RZR Di Honda Sonic 150 Tahun 2015 Terima kasih buat teman teman Yang udah nonton video ini Jangan lupa kalian dislike share komen My name is Vincentus Raditya Peace out Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.